Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri, bersama gue Dini Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah perfume dari Soli Notes Namanya adalah Cotton Eau de Pauvang Soli Notes Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama perfume ini Please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru kamu di channel ini, aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas uangnya Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu di subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Oke, jadi ini adalah perfume dari Soli Notes keempat yang aku punya Gitu ya, setelah sebelumnya aku udah pernah punya 3 perfume dari Soli Notes Ini yang pertama aku punya kayaknya yang Benil Terus aku punya yang Cherry Sear yang Keel sama yang Yuzu yang kuning gitu ya Sebenernya brand Soli Notes ini tuh adalah brand yang lumayan menarik Kenapa? Karena dia tuh emang konsepnya tuh single notes gitu Jadi kita bisa mix and match wangi-wanginya mereka sesuai sama layarannya kita Kita bisa main-main sama wanginya mereka gitu loh Nah, Soli Notes ini tuh dijual di CNF sih Tapi waktu itu aku belinya pas bukan di CNF Jadi ini aku belinya di toko Sekzade, di toko-nya Mbak Baby Dengan harga miring tentunya Dan buat yang belum tau, Soli Notes ini tuh dia brand dari Perancis gitu ya Dan emang main activity-nya tuh untuk adalah fragrances Selain tempat ini aku nyobain juga di CNF yang ileng-ileng Blossom Kalau gak salah namanya sama satu lagi yang Figuier Yang itu tuh wanginya Figuier gitu Dan emang wanginya mereka tuh lata-ata ya memang menggambarkan namanya gitu sesuai sama namanya Soli Notes ini tuh biasanya emang botolnya itu sama semua, serupa gitu ya Kalau misalnya kalian yang liat yang besar tuh kayak gini Bedanya cuman dari segi warna, namanya sama warna jusnya Kalau yang kecil ini 15ml tuh segini Oke, buat kalian yang suka bermain-main dengan mengkombinasikan aroma-aroma yang kalian punya Kalian boleh coba ini, perfume dari Soli Notes, oke? Balik lagi ke botolnya tadi, ini tuh yang cotton, warna botolnya biru Kalau misalnya diliat di Fragantica, warnanya tuh lebih ke arah keungu-unguan gitu loh sebenernya Tapi aslinya kalau yang aku punya ini warnanya bener-bener yang biru gitu Biru kayak biru langit gitu loh Nah, jadi untuk yang kecil sama yang besar, kalau misalnya kalian liat, tutupnya tuh sama Jadi kalian bisa pake tutupnya untuk yang kecil sama yang besar gitu Tuh, kayak gini Tapi bedanya tuh cuman di botolnya aja gede botolnya Anyway, yang besar ini tuh dia saiznya 50ml dan botolnya lumayan tebel gitu ya, kalian bisa liat Untuk yang cotton ini dia bening, bener-bener bening jusnya Jadi sama sekali gak ada warnanya, kayak warna air putih aja gitu Nah, terus tutupnya ini juga warnanya tuh biru tapi dia agak kebening-beningan gitu Jadi keliatan transparan gitu Dan ini lumayan erat sih Jadi dia ada bunyi klipnya gitu Jadi gak ecek-ecek gitu ya Aku suka sih botol mereka, mereka simple tapi menurut aku tuh punya ciri khas gitu loh Dan keren gitu loh Terus dia datang dengan kotak seperti ini Nah, kotaknya ini warnanya mirip kayak yang ada di Fragrantica Jadi lebih ke arah keungu-unguan gitu Sedangkan yang ini lebih ke arah biru Apakah emang itu karena efek cahaya aja makanya warnanya jadi beda Terus di boxnya ini tulisannya cotton o de pavang soli notes Nah, di belakangnya tuh dia ada notes-nya Dan dia tuh ada saran, kasih kita saran untuk ini tuh bisa dimix sama siapa Dan dia bilang ini tuh kayaknya bakal cocok dimix sama yuzu Nah, kebetulan aku punya yuzu disini nanti kita akan coba ya Oke, box dalamnya tuh Ada lapisan boxnya lagi gitu Tapi gak ada sekat-sekat apa-apa sih Cuman gitu aja Oh, box dalamnya agak sedikit miring Jadi kayak lebih ngepas mungkin mengepasin sama si botolnya Gitu Oke, aku akan langsung masuk aja ke wanginya Aku akan spray perfume yang satu ini disini Nah, sayangnya sprayernya itu kurang enak sih Jadi keluarnya tuh seiprit-seiprit gitu Jadi kayak kalau mau yang banyakan dikit tuh Misalnya kita tuh jadi kayak harus pencet berkali-kali Dan dia juga gak terlalu empuk gitu Kurang empuk Aku coba deh yang vanilla Nah, lebih empukan yang si vanilla ini nih Kalau vanilla ini wangi, dia rasanya lebih empuk gitu Tapi si cotton ini sih yang gak Kurang-kurang empuk Aku gak tau Mungkin ini yang produksi lamanya botolnya Karena ini kalian bisa lihat Ini udah lama jusnya aja Sampai warnanya udah kayak gini Terus Dia tidak oily Tidak oily Dia hanya kayak ada sedikit basah aja Tapi tidak berminyak rasa Kayak berminyak gitu Enggak Oke, jadi wanginya ini tuh bener-bener wangi yang soft banget Pertama kali aku sniff wangi ini tuh Aku langsung teringat sama wangi bayi Ini tuh wangi mirip sama baby wipes gitu Atau tisu basah yang biasanya kita gunakan untuk ngelap bayi gitu ya Wanginya lembut banget Wanginya tuh bener-bener yang Walaupun ada sedikit rasa alkoholnya Tapi sama sekali gak mengganggu hidung Sama sekali gak bikin hidung tuh langsung pengen bersihin gitu Ya ini wanginya bener-bener lembut banget Seperti wangi cotton gitu Seperti wangi kapas Cenderung juga ke arah powdery gitu Kayak bedak Kayak bedak bayi gitu Wanginya tuh mirip sama salah satu lotion Wanginya Nivea yang jaman dulu yang bulat gitu Kalau gak salah deh Wanginya tuh mirip-mirip itu Walaupun gak se-strong Kayaknya wangi Nivea lebih strong Ini lebih softnya gitu Soft banget ini wanginya soft banget Tapi bukan berarti gak kecium Tetap kecium Jadi dia tipe-tipe wangi yang kayak Lebih ke arah powdery Maski Sedikit ada creamy-creamynya Dibilang fresh ya Ada sedikit sentuhan fresh Tapi freshnya tuh lebih ke fresh powdery Bukan fresh yang kayak citrusy gitu Ya Jadi notes-nya apa aja Aku akan bacakan disini Jadi di top notes Dia pake rice powder Dan juga bergamot Oh iya mungkin creamnya kayak dari rice powder ya Jadi kayak wangi-wangi beras gitu ya Terus Sebenernya dia ada bergamotnya Cuman gak begitu berasa Kalau di hidung aku Di middle notes Dia pake rose blossom Dan juga violet Sedangkan kalau diliat di Fragrantica Agak berbeda Kalau di Fragrantica bilang Middle notesnya dia pake jasmine dan rose Sedangkan disini dia bilangnya pake violet Sama rose gitu Jadi gak ada jasmine ya Dan di base notenya Kalau Fragrantica bilang Dia pake mask dan juga vanilla Disini malah bilangnya white sedarwood Jadi emang kita tidak bisa percaya 100% sama Fragrantica ya Kayaknya aku lebih percaya sama yang ini Karena ini emang langsung dari boxnya gitu Ini tuh wangi yang emang bener-bener menenangkan aja sih Soft lembut buat kalian yang moodnya lagi males Gak mau wangi yang terlalu strong gitu ya Atau kalian emang tipikal pemakai perfume yang pengennya gak terlalu mencolok gitu Gak terlalu mengganggu hidung kebanyakan orang Kalian bisa pake ini Ini juga enak banget dipake buat tidur Karena wanginya tuh calming Kalau aku sendiri sih senengnya dia tuh wanginya gak terlalu strong Gak terlalu mengganggu dan bikin relax aja gitu loh Cocok dipake buat malam hari Tapi dipake di siang hari pun oke-oke aja gak ada masalah Jadi kalau misalnya kalian pengen kecium Kalian emang harus pake ekstra gitu Lumayan banyak Untuk projectionnya mungkin sekitar 1,5 meteran aja 1-1,5 meteran Bukan yang mabul-mabul Dan untuk ketahanannya di kulit aku dia Kurang lebih 4-5 jam 2 jam awal tuh masih aku bisa sniff wanginya Tanpa aku harus mendekatkan hidung ke kulit gitu ya Artinya aku kalau misalnya aku pakenya di baju, di badan gitu-gitu Masih kecium Tapi kalau misalnya setelah itu dia udah soft banget di kulit Di jam keempat sampai kelima dia udah Di jam keempat dia udah nyaris ilang Di jam kelima dia udah sama sekali gak kecium lagi Jadi ya gak nyampe 6 jam performanya Bukan untuk yang bisa kalian harapin banget gitu Tapi wanginya lumayan enak Ini wangi tipe-tipe yang aman Terutama buat kalian yang emang suka sama wangi bayi Wangi baby Pengen tercium seperti bayi gitu ya Inosen, gak berdosa Nah ini wanginya tuh kayak gitu Clean Bersih dari segala macam Wangi-wangi bersih bahkan sampai kayak Wangi yang bersih dari dosa gitu ya Jadi wangi-wangi inosen kayak gini nih menurut aku Terus dia emang unisex Bisa dipake cowok atau cewek gitu Tapi cuman kalau misalnya kalian cowok dan pengen terkesan maskulin Ya jangan pilih yang ini Buat kalian cewek-cewek yang pengen terkesan cute gitu Itu ya kalian bisa pake perfume yang satu ini Nah sekarang aku bakal coba kalau dia di layer dengan si Yuzu gitu ya Kebetulan aku punya Yuzu Kalau Yuzu ini wanginya bener-bener yang straightly citrus Dia bener-bener wanginya yang asem, kecut, strong, tajem Dan sama sekali gak ada manis-manisnya Justru lebih ke arah malahan Asem yang ke arah kepahit-pahitan gitu Green gitu wanginya Aku akan coba layer Disini Eh eh Salah Oke Satu spray cukup Atau dua spray Oh wanginya tuh jadi Enak Enak banget gitu ya Jadi si Yuzunya itu jadi gak terlalu terang banget Jadi gak terlalu yang tajem gitu Sharp gitu di hidung Asemnya Dan wanginya tuh jadi lebih berasa Jadi yang cottonnya tadinya soft banget Dia bisa membuat si Yuzunya menjadi lebih turun gitu ya Lebih lembut Lebih lembut Jadi lebih sedikit ada sentuhan powdery-nya Tapi tetep lebih dominan Yuzunya Karena Yuzunya disini wanginya lebih strong menurut aku Daripada cotton Cottonnya ini cuman kayak membuat dia lebih lembut aja Jadi kayaknya si cottonnya tuh mirip kayak si Vanille ini Vanille ini juga wanginya tuh bener-bener skin scent gitu ya Soft banget Tapi dia kalo misalnya dipadukan sama perfume lain yang lebih strong nih Kayak si Cherry Sear misalnya Dia bisa bikin wanginya tuh jauh lebih lembut Enak sih Enak-enak Walaupun aku gak yang favorit banget Yang enak banget gitu Enggak sih Ini biasa aja Cuman ini cenderung yang tipikal aman Safe to blind buy Dan buat kalian yang pengen kasih kado Tapi bingung Karena takutnya Temen kalian gak tau selera Wanginya kayak gimana Nah ini kayak gini nih Aman banget buat dikasih Botolanya cantik Harganya juga gak mahal Sering ada discount juga di CNF Setauku Dan wanginya aman banget Karena dia wanginya Juga wangi baby Menurut aku dia Range usia pemakainya bisa jauh gitu ya Buat kalian yang masih muda Bahkan yang masih kecil pun Anakku pun cocok-cocok aja Pakai wangi perfume yang satu ini Sampai kalian yang mau sampai usia dewasa pun Gak ada masalah menurut aku Pakai si Cotton Atau Fleur de Cotton ini Yang pasti itu yang bisa aku ceritain kepada kalian Mengenai Fleur de Cotton dari Soli Notes ini Buat kalian yang lupa nyobain perfume ini Please komen di bawah Atau mungkin kalian punya favorit perfume dari Soli Notes yang lainnya Please komen juga di bawah ya Nanti aku taruh linknya di description box Kalo kalian kepo pengen beli perfume yang satu ini juga Oke Ya pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis Kalo kalian suka jangan lupa dong di like Subscribe Dan juga share videonya ke social media kalian Pastikan kalian juga udah follow Instagramku disini Dan sampai jumpa di video-video ku yang lainnya Bye-bye